Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini disini saya akan memberikan tutorial yaitu cara mengganti kiprok supra untuk motor bit yaitu motor bit karbu atau motor vario yang 110 itu sama untuk kiproknya jadi pada dasarnya teman-teman semuanya untuk kiprok itu kegunaannya sama dan kabelnya pun juga sama yaitu ada empat kegunaannya atau fungsinya yaitu pertama untuk pengisian untuk pengecesan masa dan lampu dan ada pun kabel-kabelnya pun juga sama ya semuanya adalah berupa atau jumlahnya semuanya empat kabel biasanya ini untuk kabel yang warna merah itu ada dua dah apabila wakil prok supra itu untuk motor bit maka itu bisa tapi tidak langsung dicolokkan seperti ini karena apa biasanya kalau langsung dicolok seperti ini akan yang terjadi kebakar karena apa tidak sesuai dengan jalur jadi sama fungsinya kabelnya sama akan tetapi untuk pengakabel kabelnya seperti pengecesan seperti pengisian itu enggak sama atau perletakannya maka disini supaya dirubah perkabelannya contohnya seperti ini teman-teman semuanya ini ini motor bit karbu contohnya ya jadi sedangkan saya punyanya hanya kiprok supra ya jadi saya enggak punya yang lain kecuali kiprok supra nah maka harus dirubah jalur-jalurnya nah sebelum kita merubah jalurnya maka kita supaya harus tahu jalur supra nya itu jalur supra disini akan saya gambarkan contohnya ini ya kiproknya seperti ini kabelnya ada empat yang sebelah ini ini warna kuning warna kuning ini adalah lampu kemudian yang sebelah sini adalah hijau ini adalah masa yang sebelah sini adalah warna putih ini adalah pengisian dari sepul kemudian yang sebelah sini adalah pengecesan jadi untuk coloan ini karena ini kiproknya adalah kiprok supra maka ini supaya dirubah kalau kalian lihat disini enggak sama ini warna putih ini warna kuning ya jadi enggak sama karena ini untuk motor bit karbu nah caranya seperti ini saya gambarkan ya tetap letak sisinya nah ini pas banget ini kuning ini hijau ini putih ini masa ini merah nah ini pun juga harus mengikuti caranya harus dibuka seperti ini kita siapkan obeng min yang seperti ini agak kecil untuk melepas coloan yang ada di sini kita lepas saja nah gini ya kita lepas kita geser ke arah ke atas ya posisinya perhatikan nah ini lepas sudah lupa semua nah sudah lupa semua kemudian para temen-temennya kita paskan ini warna kuning ya warna kuning contoh ini warna kita ambil warna kuning dulu nah tapaskan jangan lupa di sini ini ada noknya juga yang seperti ini kita taruh bawah ya terus bawah kemudian ini untuk apa namanya untuk melepas ini sebenarnya tujuannya untuk biar ini ininya keluarnya ini dilulusin biar 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 bisa keluar nah seperti ini nah kalau seperti ini warna kuning perhatikan ini warna kuning kemudian dibawahnya adalah warna hijau mujau adalah masa kita taruh lagi nah kemudian disini warna merah marah pengecesan nah seperti ini nah kemudian bawah warna putih ini adalah pengisian dari sebul sudah selesai teman-teman semuanya ya jadi ini cara untuk merubah kiprok yang bit untuk kiprok supra karena kita punyanya kiprok supra maka jalur-jalur kiproknya atau coloan coloan bit karbonya supaya dirubah menjadi kiprok supra nah seperti ini cara-caranya kita lihat dulu kita ulangi lagi kuning pas kuning ya kemudian bawahnya hijau masa pas putih ya pas banget kemudian merah atas ini adalah pengecesan nah seperti ini cara merubah kiprok supra untuk motor bit karbon kemudian teman-teman semuanya di sini saya akan menggambar sekarang untuk bit karbu ini bit karbu ya teman-teman karbu BK ini bit karbu maksud saya kita buat seperti ini kotak ya Nah kita cepatkan saja nah posisinya seperti ini ini untuk bit karbu untuk yang atas ini adalah putih ya putih saya kasihkan tanda putih saja P ya kemudian untuk bawah ini adalah merah seperti ini pengecasan kemudian bawah sini bawah sini pojok itu adalah kuning berarti lampu kemudian atas ini adalah hijau berarti masa nah ini untuk kiprok motor motor bit karbu dan motor yang vario 110 seperti ini ya untuk jalur-jalurnya kemudian untuk vega ZR ya jenis Yamaha oke vega ZR nah seperti ini kita bentuk lagi kotak ya ini misalkan ada lagi prop kita bentuk seperti ini sama ya di sini ada empat kabel kemudian untuk yang sebelah sini perhatikan untuk sebelah sini ini ini adalah putih ya putih adalah pengisian dari sepul kemudian yang sebelah sini adalah merah kemudian yang sebelah ini adalah kuning sama ya dengan ini apa nabit karbu kemudian untuk sebelah atas ini adalah warna apa masa ya berarti Hai makanan hijau ya hijau ini MS ini masa maksudnya ini hijau ini maksudnya masa ya kita kasih kode yaitu hi ha hijau Oke selanjutnya untuk review absolute ya teman-teman untuk level absolute kita lebih foto lagi kita bikin seperti ini level absolute kita ambil kotak seperti ini ya kemudian untuk yang sebelah sini perhatikan untuk sebelah sini adalah putih ini adalah pengisian dari sepul kemudian merah kemudian untuk sebelah sini adalah kuning yang sebelah ini adalah hijau masa selanjutnya terakhir adalah supra standar ya supra standar tapi kotak seperti ini untuk sebelah sini ini adalah merah sebelah sebelah sini adalah kuning untuk sebelah yang bawah ini adalah hijau yang sebelah sini adalah putih Nah seperti ini jadi seperti inilah jalur-jalur kiprok baik yang motor Honda ya beda-beda senyata dan motor yang Yamaha jadi teman-teman kalau pengen rubah Bama teman-teman kiprok punya kiproknya seperti ini ya ini contohnya kiprok saya teman-teman punyanya kiproknya mungkin review ataupun apa namanya supra ya maka tinggal dirubah menyesuaikan jalur yang seperti ini ya biar nanti pengisiannya atau jalur-jalurnya sama karena kalau tidak sama langsung dicolok saja nanti yang terjadi akan kebakar atau biasanya akan terjadi ngonslap mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share untuk pertemuan kali ini mengenai membahas masalah jalur kiprok semoga ini bermanfaat terima kasih ada salah kata dalam saya menyampaikan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like comment serta subscribe-nya